Terima kasih telah menonton Berhijab yang sedang memeluk Gunawan yang duduk di atas ranjang Spekulasi pun merebak Hingga akhirnya Oki Agustina Istri Gunawan Dwi Cahyo Mengambil langkah untuk mengklarifikasi isu tersebut melalui akun Instagramnya Melalui Instagram Stories Kamis Tanggal 9 November tahun 2023 Oki Agustina memberikan klarifikasi terkait situasi tersebut Dengan menegaskan bahwa foto yang menjadi sorotan adalah potret dirinya bersama Gunawan Dwi Cahyo Tujuannya adalah untuk menghindari tuduhan palsu dan penggunaan foto tersebut yang tidak benar Assalamualaikum semua Mengingat banyak pertanyaan tentang foto yang beredar luas Saya merasa perlu mengklarifikasinya untuk menghindari penyebaran fitnah dan penyalahgunaan dalam situasi ini Tulis Oki Agustina dalam Instagram Story-nya Itu adalah foto saya dan suami Yang diambil dari video di atas Bukan foto suami saya bersama wanita lain Terima kasih Demikian penutupan pernyataan mantan istri Pasa Ungu tersebut Oki Agustina juga membagikan video yang menampilkan dirinya dan Gunawan Dwi Cahyo Yang merupakan sumber foto profil di akun atki garis bawah Yunita Sementara itu, Gunawan Dwi Cahyo telah meminta maaf atas dugaan perselingkuhannya ini Ia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut Di sini semua kesalahanku Dan aku bertanggung jawab atas semua masalah yang aku ciptakan sendiri Cukup aku dan aku, ungkap Gunawan Dwi Cahyo dalam Instagram Story-nya Lebih lanjut, Gunawan Dwi Cahyo menjelaskan bahwa wanita yang ada dalam foto tersebut hanya seorang teman Namun, ia merasa bersalah karena telah membuka hubungan pertemanan dengan orang lain Yang akhirnya mengganggu kehidupan keluarganya sendiri Aku yang memulai pertemanan dengan orang lain Dan aku yang menciptakan kekacauan dan menghancurkan keluarga ku sendiri Mungkin, jika ada yang mengetahui tentang hubungan saya dengan teman perempuan lainnya Dan jika ada yang memiliki foto Silakan bagikan semuanya agar semuanya dapat terungkap Tukas Gunawan Pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo tegas membantah tudingan dirinya berselingkuh Dan menjelaskan sosok wanita dalam foto yang viral di media sosial Gunawan mengatakan belum lama mengenal wanita tersebut dan mereka bertemu secara kebetulan Tak lama Gunawan Dwi Cahyo juga memenuhi panggilan Polres Bogor untuk dimintai keterangan soal isu tidak sedap yang sedang beredar di tengah masyarakat Sebelumnya Gunawan Dwi Cahyo juga menghadiri undangan stasiun televisi di TransTV di acara Rumpi Awal mula ketemu dia itu, saya lagi makan, kata Gunawan dikutip dari Youtube Rumpi TransTV Dan dia emang suka olahraga Pas makan disitu dia sama teman-temannya minta foto, lanjutnya Gunawan juga mengatakan, sosok wanita yang tertangkap kamera sedang bersama dirinya di kediri itu sudah menikah Ada suaminya? Tanya Fanny Rose Iya dia ada suaminya, jawab Gunawan Saat ramai foto wanita itu di media sosial, Gunawan sempat mendatangi rumahnya untuk meminta maaf pada pihak keluarga Pas masalah ini, saya juga bicara sama orang tuanya, sama bapakannya, ibunya, sama suaminya, saya ngomong sendiri, ucap Gunawan Saya sebatas minta maaf karena saya memang enggak ada hubungan apapun sama dia, perempuan ini Cuma di masalahku dia ikut keseret-seret, lanjutnya Diakui Gunawan, sebelumnya memang wanita itu sempat mengajaknya bertemu Tapi Gunawan selalu memastikan untuk bertemu di keramaian Dia ada yang mau dicerita buat teman saring, yaudah enggak apa-apa tapi harus di tempat umum, kata Gunawan Jadi kita itu enggak ada cet-cetan atau telponan, enggak Kita ngobrol di luar, sambungnya Karena itu, agar tak menimbulkan salah paham, saat bertemu dengan keluarga wanita tersebut, Gunawan juga menceritakan hal-hal yang sebelumnya pernah diceritakan wanita itu padanya Saya bicara tentang apa yang dia ceritakan ke saya Itu suaminya mengakui dan ibunya juga mengakui, cukup hanya itu, ucap Gunawan Setelah bertemu untuk meminta maaf pada wanita itu dan keluarganya, Gunawan berpamitan pulang dan sejak saat itu tidak pernah bertemu atau komunikasi kembali Sampai sekarang enggak ada hubungan apa-apa, tutur Gunawan Gunawan Dwi Cahyo diketahui memutuskan untuk menyudahi rumah tangganya dengan Oki Agustina yang telah dibangun sejak tahun 2012 Mantan pemain timnas U23 itu disebut sudah mengucap talak pada Oki Agustina sejak bulan Oktober tahun 2023 Kesya Alvaro, anak Oki Agustina dari pernikahan dengan Pasa Ungu, menagih janji ke ayah sambungnya, Gunawan Dwi Cahyo Janji itu berkaitan dengan kesetiaan Gunawan Dwi Cahyo menyadari adanya kekecewaan yang dirasakan oleh Kesya Alvaro Hal tersebut disampaikan saat dirinya menggelar jumpa pers di kawasan Halim, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023 kemarin Rasa sakit hati Kesya Alvaro tak terbendung hingga akhirnya Kesya Alvaro melaporkan ayah tirinya dan selingkuhannya ke pihaknya